Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentu yang berani mengklaim ini akan terjadi Ternyata gak jadi juga gitu Setiap apa yang kita pikirkan Belum tentu sama dengan apa yang Tuhan pikirkan Amin ya Sekarang saya tanya dulu Ini kalau ada orang sakit nih kita berdoa nih Terus kemudian orang itu sembuh Seneng gak hati kita? Terus ada orang yang sakit nih kita berdoa Seperti dia sembuh Tiba-tiba mati Hati kita berdua gak? Duka gak? Pas kita tuain tuat lagi gak sembuh Meninggal dia Terus bagaimana? Mungkin ada perasaan kita Duka gak? Bagaimana sih tadi sembuh? Duka gak akik-kira? Ternyata kita salah ya selama ini Gak apalah ya Saya khadbar ini ya Kita tukar pikiran aja Supaya apa? Supaya kita jadi jemaah Tuhan itu Ngerti paham banget gitu loh Karena gak semua apa yang kita pikirkan itu bener loh Nah sering sekali Karena kita berpikir salah Akhirnya kita mengerti Tuhan salah Ketika anak kita dipanggil Tuhan Kita komplain dengan Tuhan Ketika suami kita dipanggil Tuhan Kita komplain dengan Tuhan Seolah-olah Tuhan yang salah semuanya Jadi saya mau ingatkan ya Tadi jawaban-jawab pertanyaan yang tadi saya berikan Terus dijawab oleh Bapak Ibu Saudara Itulah saya dulu begitu Ternyata kita gak bisa begitu Mengerti kandang Tuhan ternyata Bukan maunya kita Dipaksakan supaya Tuhan mengerti Tetapi sebenarnya Biarlah Tuhan yang memberikan pencerahan dalam pikiran kita Kalau kita berdua orang itu sembuh Bukan karena kita loh Karena Tuhan loh Jadi kenapa kita suka? Wow kita happy Kenapa kita happy? Kita glory itu gak Eh tiba-tiba kita berdua dia meninggal Kamu jangan sedih Firman Tuhan katakan hidup dan mati hanya untuk Kristus Jadi kalau dia meninggal Itu bukan urusannya kita Itu udah urusannya Tuhan Saya khotbah nih hari ini nih Saudara diberkati gak diberkati Aku gak musik lagi loh Gak musik Banyak pembicara ngotot khotbahnya Lihat Jumaat Merti dong Merti dong Jadi Jumaat dipaksan untuk mengerti Apa yang dia sampaikan Gak bisa Yang bisa memberikan pengertian Roh Tuhan dalam hati Amin ya Coba deh kita jinjir ya Ini baru pundaluan ya Saya ingetin nih Baru pundaluan Kalau ada koko kita Cici kita Orang tua kita Belum tahu bahwa ini Agamanya beda sama kita Terus kita berdua Tiap hari apa? Supaya dia kenal Tuhan Yesus Bener gak? Terus setiap kita datang Keren apa? Wah kita mau cocah Tuhan-Tuhan Bener gak? Pikiran kita begitu kan? Bener gak? Terus waktu kita ngomong sama dia Di dalam hati kita Tuhan berbicara Tuhan berbicara Tuhan berbicara Begitu kan? Sampai kita nolongkrong Di rumahnya dari pagi sampai malam Dia biasa aja Bahkan dia cenderung Beku artinya Terus kita bilang Kok Tuhan gak jawab doa saya? Kenapa? Kita paksa pikiran kita Untuk Tuhan menuruti pikiran kita Jadi ngacau nih Akhirnya apa? Kita capekkan lelah kan? Eh dia gak bertau Dia gak bertau Dia gak bertau Kita lelah Eh ternyata kita duluan Ini panggil Tuhan Dia belum Malau cocah Gak bisa Jadi gini Bapak Ibu sekarang Untuk meringankan beban kita nih Jangan paksa pikiran kita Menjangkau pikiran Tuhan Dan jangan paksa pikiran Tuhan Dengan pikiran kita Kalau belum waktu Tuhan Jangan paksa Kalau sudah waktunya Tuhan Tidak ada Satu orang pun Yang dapat menahan Karya Tuhan yang ajaib Kalau kita tahu begini Kita bersyukur ya Akhirnya apa? Ini kita keluar Nanti ibadah ini lebih ringan Waduh Kalau engkau berdua Belum dapat berkat Tunggu pasti nanti Tuhan akan siap Amin Ini waktu kita berduanya Tuhan gak kasih Kekiran kita lagi gak mikir Kesini Tuhan kasih Unik Tuhan kita Kita berduanya Tuhan gak kasih Tapi kekiran kita lagi Gak mikir lagi kesini Tuhan kasih Terus kita bilang Amazing Enggak Itu dua kita yang tertunda Jadi Tuhan itu gak pernah lupa Dengan ungkapan kita Hari ini Dan Tuhan tidak pernah lupa Dengan ungkapan kita Dua tahun yang lalu Dia selalu ingat Kita salah berdoa aja Tuhan yang koreksi doa kita Amin Jadi kami duduk Mas Di tempat ini Dengan satu tujuan Menikmati dan mengagurkan Nama Tuhan Amin Sehingga kami yakin Dan percaya bahwa Setiap pribadi Yang hadir malam hari ini Kami pasti diberkati Tuhan Amin Ada banyak hal Yang kami ingin memahami Kami mengerti Tentang pikiran Tuhan Oleh karena itu Firman-Mu Menjadi bukti Bahwa kami ingin Lebih dalam lagi Mengenal Engkau ya Tuhan Amin Karena itu Tuhan Berbicara lah bagi kami Sehingga kami yakin Dan percaya Yang lemah pasti dikuatkan Amin Bahkan mereka yang punya iman Bahwa sakit yang disembuh Maka disembuhkan oleh Tuhan pada hari ini Bahkan beban apapun Dilepaskan bersama dengan Tuhan Yesus Bapak berbicara lah Pada setiap kami ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Semua diberkati Tuhan Bersama saya katakan Amin Shalom 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 Apa kabar Semua diberkati Tuhan Amin Tema kita mengerti Kehadap Tuhan Gak gampang ya Tuhan sih maunya mengerti ya Kita tuh maunya Tuhan tuh mau Supaya kita mengerti semua Ternyata kita gak mengerti semua Siapa yang tau pikiran Tuhan Ada yang tau ya Ada yang tau gak Dua jam kemudian akan terjadi Ada yang tau ya Tapi kalau di gereja-gereja Mungkin ada beberapa tempat Tentu yang berani Mengklaim ini akan terjadi Ternyata gak jadi juga gitu ya Setiap apa yang kita pikirkan Belum tentu sama dengan Apa yang Tuhan pikirkan Amin ya Sekarang saya tanya dulu Ini kalau ada orang sakit Kita berdoa nih Terus kemudian orang itu sembuh Seneng gak hati kita Terus ada orang yang sakit Kita berdoa supaya dia sembuh Tiba-tiba mati Hati kita berdua gak Duka gak Terus kita tuain Tuh-tuh dia gak sembuh Meninggal dia Terus bagaimana Mungkin ada perasaan kita Duka gak Bagaimana sih tadi Semu Duka gak akhir-akhir Oh ya Ternyata kita salah ya Selama ini Gak apa-apalah ya Saya khatbahar ini ya Kita tukar pikiran aja Supaya apa Supaya kita jadi jemaah Tuhan Itu ngerti paham banget Karena gak semua Apa yang kita pikirkan Itu bener Nah sering sekali Karena kita berpikir salah Akhirnya kita mengerti Tuhan salah Ketika anak kita dipanggil Tuhan Kita komplain dengan Tuhan Ketika suami kita dipanggil Tuhan Kita komplain dengan Tuhan Seolah-olah Tuhan yang salah semuanya Jadi saya mau ingatkan ya Tadi jawaban-jawab Pertanyaan yang tadi saya berikan Terus dijawab oleh Bapak Ibu Saudara Itulah saya dulu begitu Ternyata Kita gak bisa begitu Mengerti kehendak Tuhan Ternyata Bukan maunya kita Dipaksakan supaya Tuhan mengerti Tetapi sebenarnya Biarlah Tuhan yang memberikan pencerahan Dalam pikiran kita Kalau kita berdua orang itu sembuh Bukan karena kita loh Karena Tuhan loh Jadi kenapa kita suka Wow kita happy Kenapa kita happy Kita glory itu gak Eh tiba-tiba kita berdua Dia meninggal Kamu jangan sedih Wilman Tuhan katakan Hidup dan mati hanya untuk Kristus Jadi kalau dia meninggal Itu bukan urusannya kita Itu udah urusannya Tuhan Saya khotbah nih hari ini nih Saudara diberkati Gak diberkati Aku gak pusing lagi loh Gak pusing Banyak pembicara ngotot khotbahnya Gak lihat Jumaat Ngerti dong Ngerti dong Ngerti dong Jadi Jumaat dipaksan Untuk mengerti apa yang disampaikan Gak bisa Yang bisa memberikan penertian Roh kulus dalam hati Amin ya Coba deh kita jinjir ya Ini berkundaluan ya Saya ingetin nih Baru kundaluan Kalau ada koko kita Cici kita Orang tua kita Belum tahu bahwa ini Agamanya beda sama kita Terus kita berdua Tiap hari apa Supaya dia kenal Tuhan Yesus Bener gak Terus setiap kita datang ke rumah apa Oh kita mau tutup Bener gak Bikiran kita begitu kan Bener gak Terus waktu kita ngomong sama dia Di dalam hati kita Tuhan berbicara Tuhan berbicara Tuhan berbicara Begitu kan Sampai kita nolongkrong di rumahnya Dari pagi sampai malam Dia biasa aja Bahkan dia cenderung Beku hatinya Terus kita bilang Kok Tuhan gak jawab Dua saya Kenapa Kita paksa pikiran kita Untuk Tuhan nuruti pikiran kita Jadi ngacau Akhirnya apa Kita capekkan lelahan Eh dia gak bertahubat Dia gak bertahubat Dia gak bertahubat Kita lelah Eh ternyata kita duluan ini Jadi gini Bapak Ibu sekarang Untuk meringankan beban kita nih Jangan paksa pikiran kita Menjangkau pikiran Tuhan Dan jangan paksa pikiran Tuhan Dengan pikiran kita Kalau belum waktu Tuhan Jangan paksa Kalau sudah waktunya Tuhan Tidak ada Satu orang pun yang dapat Menahan Karya Tuhan yang ajaib Kalau kita tahu begini Kita bersyukur ya Akhirnya pandai kita Keluar nanti Ibadah ini lebih ringan Waduh Kalau engkau berdua Belum dapat berkat Tunggu pasti Nanti Tuhan akan siap Jadi waktu kita berduanya Tuhan gak kasih Kira-kira yang kita lagi Gak mikir ke sini Tuhan kasih Unik Tuhan kita Kita berduanya Tuhan gak kasih Tapi kira-kira yang kita Lagi gak mikir lagi Ke sini Tuhan kasih Terus kita bilang Amazing Enggak Itu dua kita yang tertunda Jadi Tuhan itu Gak pernah lupa Dengan ungkapan kita Hari ini Dan Tuhan tidak pernah lupa Dengan ungkapan kita Dua tahun yang lalu Dia selalu ingat Kita salah berdoa aja Tuhan yang koreksi doa kita Kita salah berdoa aja Kita minta motor Dikasih mobil kok Kita minta mobil Dikasih helikopter Masalahnya parkir dimana Walaupun Tuhan itu unik Kita minta A dikasi B Kita minta B dikasi X Jadi satu Kadang-kadang si Pas ya Cocok ya Apple to Apple Dengan apa yang Tuhan mau Sama Tapi bukan selamanya Itu sama Bisa jadi gak sama Jadi udah santai aja Itu Tuhan jadi menikmati Akhirnya apa Saya melayani gak capek Saya satu hari Pernah pelayanan Sampai tujuh kali Terus Orang lupa gak capek Ini gak Kenapa Ya saya hot banget Menikmati kok Saya hot banget gak jadi beban kok Ya hot banget Hot banget aja Yang nanti filmantulnya on the track Santai aja Tapi kalau melayani apa-apa Bebannya berat Hati kita gak disitu Baru pelayanan di satu gereja Satu tahun Sudah seperti 10 tahun Kenapa Hati kita gak disitu Bekerja Biar kata gajinya 100 juta per bulan Tapi hatimu gak disitu Tiap hari Mau berangkat ke kantor Berhati minta ampun Tapi gaji cuman 4 juta Tapi hati disitu Wah enak sekali Tapi lebih enak lagi Hati disitu Maunya begitu Jumat paling hebat Kita bukan kitab Kita ulangkan pasal ke delapan Tau lah saya Itu standar Lebih baik makan sekerat roti Dengan disertai hati yang tenteran Bener gak Tapi lebih Daripada orang yang makan dengan daging Disertai dengan apa Perbantahan Tapi lebih enak apa Makan dengan daging Dengan hati yang apa Untuk muhnya begini Orang bilang gini pak Lebih indah pak Masuk dalam lembah kekelaman Ada Tuhan Yesus Daripada padang rumput hijau Ada Lucifer Kok salah kamu Lebih baik padang rumput hijau Ada siapa Jumat Yaitu lazana Aman bisa jadi Banyak hal yang buat kita Yuk kita baca yuk Ulangan pasal ke delapan Bangsa Israel Ada di padang gurun Dan itu Salih Musa Dia ada di padang gurun Yuk kita baca yuk Ulangan pasal yang ke delapan Ayat kedua Kita akan baca Satu dua tiga Ya Ingatlah kepada seluruh Perjalanan yang kau lakukan Atas Alamu di padang gurun Selama berapa tahun Dengan maksud Merendahkan hatimu Dan mencoba engkau Untuk mengetahui Apa yang ada dalam hatimu Yaitu apakah engkau Berpegang pada perintahnya Atau Siapa yang suruh bangsa Israel Masuk dalam Padang gurun Tuhan ya Atas kehandah Tuhan Selama berapa tahun Artinya apa Setiap masalah Tidak mungkin ada Unlimited Setiap masalah Ada time limit Tidak ada pergumulan Tanpa batas Pasti ada batasan waktunya Jadi kalau belum dijawab Tunggu sementara lagi Tuhan itu kadang-kadang Izinkan kita ya Disakitimu orang lain Jangan bilang Itu iblis Jangan ya Tuhan izinkan Itu terjadi Usaha kita yang lagi anjrok Tuhan izinkan Hal itu terjadi Mereka masuk dalam Padang gurun Berapa tahun 40 tahun Atas kehendak Tuhan Supaya apa Supaya mereka Diajar Tuhan Untuk merendahkan hatimu Jadi untuk mau melihat Hati kita nih Yang congkak Angku Misalnya contoh ya Enggak disini sih Keliatannya terendah hati semua nih Congkak angku Keras kepala Keras hati Pikirannya sebarangan Segala macam Ini model kayak gini Harus dihancurkan dulu Caranya apa Masuk pada murung Supaya dibentuk oleh Tuhan Jadi ada saatnya Kita memang harus Masuk dalam Suffering Yes Supaya ketahuan Siapa diri kita sesungguhnya Jadi mau lihat orang itu Jangan lagi di zona aman Ketika dia punya masalah Akan kelihatan karakter sesungguhnya Amin Jadi kalau mau lihat orang Jangan lagi dia dapat duit Lagi susah baru kelihatan Bukan jadi Kalau kita tetap susah Kita senyum Top Lagi ada duit Kita senyum Top Dan jangan ini Tes operasi lagi Jadi gak apa-apa ya Hari ini ada air mata ya Gak masalah Besok ada sorak-sorak Amin Gak apa-apa ya Hari ini lempar benih ya Kantai aja Benih itu gak mungkin dibiarkan begitu Tunggu aja Nanti kita akan buka itu Amin Gak apa-apa Hari ini orang nginjet kamu Besok diangkat Tuhan Amin Gak apa-apa Pintu yang satu ditutup Besok Tuhan akan buka seribu pintu Amin Sekali Tuhan buka pintu itu Kamu bilang begini Aduh Tuhan Jangan-jangan lagi buka pintu Terlalu banyak Ajaib Tuhan itu Amin Ajaib deh pokoknya Tuhan itu Makanya saya gak pernah takut Maka password kita sebagai anak tua Gak apa-apa Jangan takut susah Gak apa lo Kakak saya S3 teologi ya Istrinya S2 teologi ya Mika tuh Jadi S lilin tuh Saya S2 teologi ya 7 tahun setengah saya belajar teologi ya Kak Syed 9 tahun Istrinya juga 97 tahun Berarti teologi ya nih Belajar teologi Maka saya bilang Dua panggilan yang tidak boleh Main-main dalam belajar Itu apa Jadi dokter sama jadi ambat Tuhan Jadi dokter Kalau impinya 1,9 selesai Sakit apa Anak Dekolgen Sakit apa Gigi Dekolgen Semuanya Dekolgen 1,9 sih IP Jadi ambat Tuhan IP yang 1,9 Jangan khutbah Sesapi di mata Gak gampang Orang ngeliat gini Enaknya jadi pembicara ya Enaknya bangun gereja Oh enak Benar Nanti gak kaget ya Kalau di indera Kayaknya isinya ambat Tuhan Amat majelis-majelis Kamu gak usah kaget ya Kenapa Banyak yang ngomong ini Banyak yang salah Makanya orang tuh Firman tuh bilang begini Dalam masmur Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Artinya apa Kamu jangan sekali-sekali Ngomong Tuhan itu baik Kalau kamu belum pernah Mengecap kebaikan Tuhan Dan aku tidak pernah melihat Perbuatan Tuhan yang hajai Kalau kita sudah Ngecap kebaikan Tuhan Dan sudah pernah lihat Perbuatan Tuhan yang hajai Kalau kamu bisa melihat Tuhan Sehingga kau menikmati Karya Tuhan yang hajai Kalau saya KKR di Jawa Di undang satu gereja KKR Altar Yang maju siapa? Gembala sidangnya Ikutnya Saya tanya Bapak Dutup balai ini berapa tahun 15 tahun Loh Pak Kenapa Bapak maju? Baru saya ngerti Arti keselamatan itu apa Selama ini saya salah Jadi 15 tahun Bapak Aku apa Berdasarkan apa yang Aku pelajari Jadi mau mengerti Tuhan itu Ketika ada air mata Tapi kita tetap tersenyum Itu aja Kakak saya S3 Istrinya S2 Pegang jemaat Jemaatnya meninggal Dia khatbahnya apa? Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Wah khatbah nih Sudah-sudah yang ditinggalkan Oleh orang yang dikasih Kuat dalam Tuhan Wah khatbah dia berger-ger-gerak Kalau bisa mereka tuh Gemetar semua Selesai dia kubur nih Jemaatnya Dia pulang sampai di rumah Anak yang satu SD Yang satu lagi masih umur 3 tahun Cowok Makan sama-sama Makan malam Menjelang sore Menjelang malam Lagi anak-anak makan Tiba-tiba dia kejang-kejang Anaknya Kejang-kejang jatuh Waktu jatuh Dibawa ke rumah sakit Perjalanan masih meninggal Terus dia bilang Tuhan Tidak fair Tadi dia bilang Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Dia bilang Tuhan tidak adil Kenapa kau ambil anakku Tidak ada dikasih waktu Jatuh langsung Sekian menit Meninggal Selesai Saya datang Kuatkan dia loh Bro Kuat ya bro Tuhan pasti tolong ya Segera sesuatu ini Dapada waktu Terus dia ngomong apa Diam lo Jangan ngomong firman Tuhan Gue lebih tau dari lo Kalau saya bilang gini Kan saya wajib dong Sebagai adek Sebelum kamu belajar Firman Tuhan Aku udah belajar firman Tuhan Kamu belum pernah mengalami Oh bener ya Khotbah gampang ya Ngalamin sulit Kita bilang Ini tenang Pasti dalam Tuhan Ada kekuatan Keluar nih Kita ada masalah Bener gak kita dapat Kuat Jangan banyak teori Turun nih Kita akan rasakan Masuk dalam sebuah padang gurun Siap lah kita tetap Mengucap syukur pada Tuhan Waduh dia bilang Mudah tenang Pasti Tuhan punya rencana yang indah Waduh dia gak terima Gak terima dia Gak fair nih Tuhan Kubur anaknya dikubur Selesai Besok malamnya Buat ibadah ucapan syukur Ada pendeta datang Pendeta itu khotbah Dia bilang apa Penkhotbah 3 ayat 11 Segala sesuatu Indah pada waktu Taka saya colik saya Bagaimana ini Anakku saya mati Terus dia ngomong begini Pak pendeta Saya bintang maaf Anak bapak dipanggil berapa orang Satu Saya dua Gila sumbong banget Ini diotbah nih Diotbah ucapan syukur Anak bapak berapa Satu Saya dua pak Waktu saya rapat Saya ditepon rumah Anakku meninggal berdarang Dalam rumah Tiga tahun kemudian Dua tahun kemudian Dua tiga tahun kemudian Anak saya dipanggil dua Nek kedua Saya juga gak punya anak pak Saya ditinggalkan Tuhan Saya pegang gereja pak Jemaatku banyak Aku mau tinggalkan Tuhan Aku gak mau mulai ini lagi Tiba-tiba ada ibu pendeta Khotbah pak Dia ceritakan penghiburan saya Jadi pendeta cerita buat kakak saya Bode kuatkan oleh ibu pendeta Ini harus dengerin ceritanya ini Bisa hilang kolongannya Ibu pendeta ini khotbah Di malam penghiburan buat saya Dia bilang apa? Pengkhotbah 3 ayat 11 Segala sesuatu indah pada waktunya Saya gak terima Mungkin kamu gak denger juga hari ini Kamu gak terima dengan khotbah Terus dia bilang apa? Ibu pendeta itu bilang apa? Papa pendeta Berapa anak main 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 Dua Bapak dua Suamiku masih gagal pak Lagi khotbah Selesai khotbah Kena serangan datung Mimbal meninggal Saya kubur tiga hari kemudian Anakku turun dari bus Ditabrak motor Masuk ke kolom Kolom truk Ditabrak truk Mimbal meninggal Dan saya tidak punya siapa-siapa lagi Anakku tunggal Suamiku habis Anakku udah habis Selesai Saya pegang jemaat Habis Di salah satu dera Saya mau tinggalkan Tuhan Papa pendeta pada saat ini Saya mau tinggalkan Tuhan Tiba-tiba ada seorang jemaat Perempuan Ibu-ibu datang ke saya Ibu jangan tinggalkan kami Loh ibu tinggalkan kami Siapa yang urus kami Di gereja ini Ingat ibu Waktu anak saya meninggal Ibu kasih air Pirmat Tuhan Penghutbah 3 S11 Ini ceritanya nyambung Terus ibu itu bilang apa? Umur lima tahun Anakku berdoa Aku berdoa Supaya anakku sembuh Tuhan sembuhkan Puji Tuhan 17 tahun saya pulang dari kantor Saya lihat Anak saya dan Tung Niri Di dalam kamarnya Terus apa yang saya bilang Tuhan Tau begitu aku tidak mau berdoa Supaya anakku sembuhkan Dan saya baru mengerti Segala sesuatu yang indah pada waktunya Kita jangan paksa Tuhan Jangan mengambil keputusan Yang sebelum Tuhan putuskan Dan akhirnya Pak pendeta ini bilang Apa sama kakak saya? Tanganmu kurang hangat Untuk puluk anakmu Kasihmu terbatas Bahkan cenderung pilih kasih Tapi kasih Tuhan Begitu indah Nah kalau tidak pernah tahu Jangan-jangan anakmu 11 tahun 17 tahun dia tinggalkan Tuhan Lebih baik di depan hari ini Wah Langsung kakak saya Colek saya Yang kayak gini kan Kemarin saya udah ngomong Emang butuh orang lain yang ngomong ya? Butuh orang lain yang ngomong ya? Butuh orang lain yang ngomong oke Padahal yang kita sampaikan sama kontennya Tergantung siapa yang ngomong Selesai dia Tatap dia ke depan Dia bilang gitu Saya tahu pasti Tuhan punya rencana Nah sekarang para dikma kita diubah Hari ini ada masalah dalam usaha kita Bisnis kita Pekerjaan kita Penyakitian No complain Nikmati saja Pasti ujungnya Ada berkat Tuhan yang ngajar Setiap ada pergumunan Para dikma kita Pasti ada berkat Setiap ada berkat Diizinkan ada pergumunan Tapi ingat ya Hidup kita by the grace Artinya Tidak regresif Dan tidak statis Tapi cenderung untuk progresif Ada amin gak Jadi kita ikut Tuhan itu Makin hari itu progresif Dia tidak mungkin statis begini Gak mungkin Jadi dia ada masalah Dipompak oleh Tuhan Makin dekat lagi Semakin hari kita Semakin mencintai Tuhan Semakin hari kita Merasakan hatinya Tuhan Semakin hari kita Memahami sedikit Banyak tentang pikiran Tuhan Akhirnya kita tidak mengulur lagi Ada amin ya Hari ini No complain Hari ini kita harus Mengucap Berikan tepuk tangan Ayo tiga yuk Kita baca ya Tiga Ayo tiga Satu Dua Tiga Iya Membiarkan engkau lapar Dan memberi engkau makan mana Yang tidak kau kenal Dan yang juga tidak dikenal Oleh nenek moyangmu Untuk membuat engkau mengerti Bahwa manusia hidup Bukan dari roti saja Tetapi manusia hidup dari segala Hebat ya Dibiarkan lapar Terus dikasih makan apa Mana ini bukan makanan yang lama loh Makanan yang baru Kalau Tuhan kasih kita Sesuatu yang fresh Tidak mungkin Sesuatu yang safe Amin Amin ya Engkau lapar Dikasih makan mana Mana itu turun dari surga Ini gak apa-apa Sedikit agak Sedikit pengajaran Butuh waktu 5 menit Prosentrasi aja Oke Mana itu diturunkan dari surga Tidak mungkin waktu matahari terbit Karena kalau matahari terbit Mana itu busuk Dan menguap Selesai Karena mana itu turun dari seperti embun Kebutir-butiran Dan dia membasai padang guru Pada saat itu Oke Contoh Dia turun pada waktu subuh nanti Dia turun di jam 12 ke atas Selesai jam 5 Karena sebelum matahari terbit Mana itu diturunkan Selesai ya Di keluarga saya Ada 5 orang Misalnya contoh Di keluarga sebelah ada 10 orang Di keluarga sebelah ada 20 orang Selesai nih ya Ini kita sama-sama tinggal di padang guru nih Contoh ya Jadi waktu mana itu turun Saya hanya boleh ambil 5 Dia hanya boleh ambil 10 Dia hanya boleh ambil 20 Berdasarkan jumlah dalam keluarga Ingat ya Yang 5 Jangan iri sama yang 10 Yang 10 Jangan iri sama yang 20 Setiap orang Berkatnya pasti beda-beda Selalu saya bilang apa Berkat Tuhan itu Sudah tahu alamat rumahnya jelas Ke rumah Bapak Ibu Saudara Ke rumah saya Terus itu doang yang diberkat Jadi ini 5 Jangan iri main 10 10 Jangan iri main 20 20 Jangan ledek yang 5 Dan 10 Setiap orang berkatnya beda-beda Ada yang datang naik bus Ada yang datang jalan kaki Ada yang datang naik motor Naik mobil Itu saja Itu hanya masalah tool saja Tapi masalah berkat itu beda-beda Kalau setiap berkatnya beda Yang dilihat apa Impact hidup dia itu seperti apa Eh pikiran saya licik nih Nih saya kasih makan lima nih Anak-anak saya Habis ya Selesai Bikiran saya licik Saya ambil itu mananya satu lagi Jadi 6 ya Supaya nanti kalau kurang anak saya Saya kasih lagi yang satu Tuhan itu gak boleh dibohongin ya Waktu matahari itu terbit Yang satu itu jadi busuk Artinya apa Kalau berkat itu Ya blow porsinya kita-kita ambil Jadi penyakit Dia hanya ambil 5 Selesai ya Terus sampai dengan hari sabat Hari ke-6 Eh mana itu turunnya rapel Maka saya ambil 10 Karena kenapa Pada hari sabat Tidak boleh ada pekerjaan lagi Makanya alat turunkan makanan itu rapel Jadi seambil 10 5 saya kasih 5 saya simpon Uniknya apa Matahari terbit Kok yang 5 ini gak busuk Artinya apa Kalau Tuhan kasih kita berkatnya lebih Kalau memang itu porsinya kita Pasti jadi sehat Nah terus siangnya mereka makan apa Burung puyuh Selama berapa tahun 40 tahun Hebat kan Gak kolesterol Burung puyuh makan dia Sampai muntah-muntah dia makan Eh Kalau dia tahu begitu Dikas tahu berkatnya dasyat Berkatnya dasyat Berkatnya dasyat Diperhatikan Tuhan dengan cari Artinya apa Tuhan tahu Yang terbaik buat kita Dia tidak akan membiarkan kita Duduk minta-minta Maka doa kita Jangan membuat aku kaya Kalau aku Engkau tahu ada potensi sombong Jangan membuat aku susah Kalau engkau tidak dipermalukan Buat aku secukupnya Secukup itu relatif Tergantung siapa masing-masing Maka saya bilang Berada pas 1 juta Ngomong kemana-mana Sudah gak mungkin Gak mungkin kasih 5 juta Kenapa? 1 juta aja gak ngomong Apalagi 5 juta Dikasih 1 juta tenang 5 juta tenang 10 juta tenang Hati tetap tenang Kalau kita gak pikirin ke situ Tuhan itu baik Saya pelayanan di Bangung Tiara Karyawan Berapa bulan yang lalu Macet kontal karena MRD kan Saya ada meeting di Gandaria Tama tim pelayanan Tiba-tiba aku lupa Wah jam udah sakot Jam 11 aku berangkat Kayaknya gak mau Gini sampai saya bangun Tapi gak bisa cancel Bagaimana caranya Bahwa saya bawa mobil saya Naik Transjakarta Jadi saya pakai mobil di Satisnayan Satisnayan saya pakai mobil di situ Otomatis saya jalan dong Ke penyeberangan ke Masjid Tagung Jadi pas penyeberangan ke Masjid Tagung itu Saya lagi jalan gitu Tiba-tiba dia ibu Lewat-lewat gitu Samping saya Saya jalan lurus aja Tiba-tiba itu ibu Papa Nita Petra ya Iya Loh bapak kau naik bus Sepertinya saya gak boleh naik bus Loh iya Saya naik bus bu Lagi terlambat Macet Turun saya Naik Transjakarta Terlalu banyak orang di dalam Jadi saya pegang Tali untuk Geland-Geland gitu Enak kan Kalau ke Transjakarta Sampai 7 menit kan Nujung menitanya Sampai langsung dibangun Mutiara Saya langsung pindah Naik itu udah aman Saya bisa hotball Jadi Saya lagi bergantungan Eh ada bapak-bapak Depan saya Enggak bisa Di sini-sini omong saya Ih sebenernya Ini bapak ngapain sih Beli banget saya liat Ini senyum-senyum omong saya Bapak Nita ya Kalau mau pelayan gimana pak Mau beli mana Aku pergi disana Macet pak Lir-backnya naik bus Selesai ya Hotball saya dibangun mutiara Selesai hotball Biasanya mereka gak pernah nanya Bapak naik apa Gak pernah nanya Kali ini dia tanya Pak naik apa pak Dia naik mobil gak ditanya Aku naik bus Transjakarta Mobilku macet Oh iya pak Diantarin loh Sama salah satu pengurus disitu Terus gitu diantarin Saya sampai Transjakarta Udah sampai di Mesi Takung Turun lagi dong Karena umper Udah lah Aku naik ojek aja lah Males jalan lumayan jauh kan Naik ojek saya Waktu naik ojek di lampu merah Ada mobil mewah Turunkan kaca Pak Pendeta Nampain sih Isip bang Iya pak Mau mana pak Barang pak Enggak 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 Aku naik ini aja Kenapa Enak pak Angin ini cukup pak Saya ambil mobil Selasai Ambil mobil saya Waktu masuk mobil Saya senyum dulu dengan tuan Tuhan tuh menikian Kenapa begitu Tuhan tuh uji hati saya Saya itu gengsi atau sombong Gila saya lagi naik bus Banyak orang yang nyapa saya Naik ojek di safal Sama orang Tuhan sedang uji hati saya ini Bener apa enggak Maka saya bilang gini Ada saatnya kita diundang oleh orang Naik first class Pesawat yang baik First class Turun di Mobil yang mewah Jemput kita Tapi ada saatnya juga naik pesawat yang delay Terus Dijemput Tanya pak Mana pak mobilnya Kau tunggu pak Sebetul Ih dateng dari sana Yang nyemput saya pak Trut pelapa sawit Dateng Saya duduk di mana pak Waktu ada ribu dua Di depan Jadi saya duduk di mana Sudah bayangin Pasti saya enggak ada Dulu Belakang pak Cocok Jadi bandara Di Palembang tuh Jalan kelematang Gitu itu pak Geter Saya tanya pak Dimana pelain Ono pak Ono Orang kampung bilang Ono itu Enggak bilang setengah jam Ono Ono pak Ono Lama-lama saya jalan setengah jam Saya bilang Dimana pak Sana pak Sana Untuk lagi pak deket Saya bilang Saya angking kesel Saya bilang Itu pak liat pak Matari juga deket Empat jam di tak Masuk dalam Rikmatir Kalau kita memahami Tuhan itu dengan Saya yakin dan percaya Hari ini Kita tidak pernah Menggerbilkan Kuasa Tuhan Tuhan punya cara Dan Tuhan punya kreativitas Untuk memelihara Dan menjaga Hidup saudara dan saya Amin Ini kita menikmati karya Tuhan Kita menikmati saja Enggak apa-apalah Pasti Tuhan kasih kita mana Tenang aja Berkat itu di depan pintu Saya ketemu dengan teman saya Orang Perancis Apesu Dia bilang Apa Terang Dia percaya gak Kenapa Berkat gak ada dalam ruangan ini Ini orang tak ateis Berkat ada di luar Bagaimana Sekarang kita mau buka pintu atau enggak Terus saya bilang Salah Berkat bukan di luar Apa Berkat yang dari luar Masuk ke dalam cari saya Lupa Kok begitu Iya bro Saya Konsepnya bagaimana Berkat itu gak ada dalam ruangan Berkat itu ada di luar Terus bagaimana Kita tinggal buka pintu Kita ambil Oh salah Konsep yang apa Konsep saya Berkat itu dari luar Dia datang Rombos itu pintu cari saya Ingat sebaik-baik Orang itu dibiarkan lapar Di padang guru Baru Tuhan kasih mati Artinya apa Dia belum minta Saya Tuhan sudah kasih Dan menarik apa Tuhan yang membiarkan dia lapar Dan sampai titik Sebelum dia mengujat Tuhan Tuhan kasih berkat Artinya Tuhan tidak sampai tega Membiarkan kita Mengeluh terhadap dia Yang setuju katakan Amin Akhirnya Pak kita berani Yang melangkah dengan Tuhan Dengan nikmat Amin Amin Kita lihat ayat berikutnya Bupat Kita akan baca Satu dua tiga Iya Dan kakimu Tidaklah menjadi bekap Selama berapa tahun Sekali lagi kita baca Satu dua tiga Iya Pakaianmu Tidaklah menjadi buruk Tidaklah menjadi buruk Dan kakimu Tidaklah menjadi pakat Selama empat tahun Tidaklah menjadi buruk Kok bisa begitu ya Wah Hebat ya Dia jalan berapa tahun Bajunya rusak kan Kasutnya pun Tidak rusak Kakinya buka kan Coba kita jalan dari sini Ke bokor Betis tuh Talus bokor Berapa tahun Dia keliling pada gulung Bajunya rusak kan Sepatunya rusak kan Hebat ya Ajab ya Apa berkat yang kita dapat Perlindungan Tuhan itu Iya dan amin Bajunya gak rusak Sepatu gak rusak Kaki gak bengkak Empat puluh tahun Kenapa dibuat jadi empat puluh tahun Karena mereka berjalan Dalam siang hari Tiang awan Malam hari Tiang api Siang sus Amin Dikan tepuk tangannya Buat Tuhan Saudara bangga Masih ke Tuhan Yesus Saudara yakin Gak ada malikat Tuhan disitu Tentunya yakin banget Di mobil kita Ada yang malikat Tuhan Coba sekali-sekali Kita pikir nakal Kita mau ke tempat yang lain Waduh Hatimu digelisahkan Balik Balik Begitu Kayak ada satu spirit Dalam hatimu Yang menggerakkan Begitu kuat Terus Supaya kita kembali Kepada on the track Itu harus begitu Yang saya sangat yakin Dan percaya Tuhan yang memprotek Hidup saudara dan saya Begitulah Dan ikut dasya Indah ya Itu Tuhan Orang nanya sama saya Kok saya bisa sakit Ikut tak bertuai pak Bu Makan lemak Kolesterol Saya juga jaga-jaga Makan jeruan Asam urat Jadi selagi kita masih hidup Dalam dunia ini Tak bertuai Kamu sakiti orang Sementara lagi kamu disakiti Kamu fitnah orang Sementara lagi kamu akan di fitnah Kamu benci orang Sementara lagi kamu juga akan di benci Itu tak bertuai Makanya nanti kita harus mati Kalau kita mati Daging ini selesai Nyampur sama tanah Spirit mu diangkat oleh Tuhan Kembali ke rumah Bapak yang terkam Selesai Tetapi Masalah dalam nanti di akhir Tiga ada penghakiman Yang ada adalah Penempatan di terakhir Jadi saudara dan saya Penghakiman itu Dalam dunia Lewat hidup kita hari ini Hidupmu baik Kamu sehat Dan gue akan menikmati Karya Tuhan yang ngajak Amin Oma saya 100 tahun Bapak saya 80an Mama saya 70an Oma saya tahun depan 100 tahun kita buat pesta Soger Matanya terang Gak pake kacamata Tiap pagi bacanya Kompas Denger berita tuh dahsyat Paling gak suka di nonton TV One day Metro TV dia berasal Tapi keras kemarin 100 tahun tuh dari jamannya Bung Karno Sampai dengan Jokowi Dia masih menikmati Hebat dia buat Cucu cicit dia Itu udah pada 50 Saya cucu Anakku cicit Cicit dia dia Masih ngomong ya Giginya masih mentesung Tapi merah Makan siri kan Makan siri pinang ya Ngobrol sama Oma Suaranya masih jelas Kalau dia telpon Mana saya punya cicit Jadi dia gak cari cucunya lagi Dia cari cicit Oh Rado gitu ya Papa saya gak pernah cari Mana anak Mana cucuku Kalau Oma carinya apa Mana cicitku Dia ngomong lagi Ini anak Anakku pada tua semua Cucunya udah pada tua Cari cicit Cari cicit dia Berarti saya duduk sama dia Mau beror Oma Sehat Oma yang seneng ya Dia pernah ditabrak motor Umur 97 tahun 96 dia ditabrak motor Keluar dari rumah di Cine Rai Papa mama rumah di Cine Rai Keluar dari rumah ditabrak tukang ojek Terseret Terseret Satu sampai dua meter Semua orang terlihat Oma mati Dia digiri lagi 15 jahitan Gak di bius Jahit begini Orang rumah di Cine Rai Kaget gak mau di bius dia Jahit aja langsung Sampai kelihatan tulang kecil Jadi jahit aja Di NTT sana Di Pulau Rote Dia jalan dari ujung ke ujung Ngambil tirat tuh Lontar tuh Tuh yang begitu Walaupun anak-anak Kini udah pada berhasil Cucunya udah pada berhasil Oh gak pusing Artinya tenang Saya tanya Rumus Oma ini umur panjang Hanya dua saya Apa itu? Takut Tuhan Yang kedua apa? Jangan simpan sakit hati Benci kepada siapa Dalam itu bagi saya Saya tanya Oma kapan mau dipanggil Tuhan? Nanti Tuhanis datang ke Duhan Kalah marun Makanya saya selalu bersyukur ya Kalau saya bisa berdiri disini ya Khotbah ya Makanya saya selalu bangga Kalau saya khotbah di mana-mana Saya bilang Saya selalu bangga Punya orang tua atau petua Yes Karena kenapa? Gak mungkin saya seperti ini Kalau orang tua pun benar Orang tua saya tuh benar Maka saya jadi yang benar Dan hari ini ya Gak boleh sohboh ya Karena dua orang tua Kita ada di depan ini Apa bagaimana Apa orang tua saya dulu Penyembah berhak Ya makanya diputuskan Generasi itu Supaya generasi kedua Ketiganya pasti diberkati Tuhan Istriku nanya sama aku Bagaimana Pak Kedepan Anak kita Diberkati Tuhan Jujur kita Diberkati Tuhan Kenapa? Biangnya udah benar Kalau biangnya salah Pasti jadi salah Amin Tuhan protek hidup kita Tuhan protek hidup kita Dan Tuhan jaga Setiap anggota Keluarga Bapak Ibu Saudara Berikan teputah 7,8, dan 9 Kita akan baca 7,8, dan 9 Yuk kita akan baca 1,2,3 Ya Sebab Tuhan Membawa Kau masuk Kedalam negeri yang baik Suatu negeri Dengan sungai Kota air Dan danau Yang keluar dari Lemba-lemba dan gunung-gunung Suatu negeri Dengan gandum Dan jelenya Dengan pohon Zaitun Dan madunya 9 Batu negeri Dimana engkau Akan makan roti Dengan tidak usah Berhemat Dimana engkau Tidak akan kekurangan Apapun Suatu negeri Yang batunya Mengandung besi Dan dari gunungnya Akan kau gali apa? Waduh Ini spiritnya dibangun Saudara tahu Yang tulis ini siapa? Musa Musa tulis 5 kitab Kejadian keluaran Imamat bilangan-ulangan Disebut dengan kitab pentatif Dan kalimat terakhir Dalam kitab ini adalah Bicara tentang Bahasa Israel Di Padanggurun Menariknya adalah Ayat ini adalah Ayat profetik Bagi bangsa Israel Pada zaman itu Maka dia bilang apa? Aku akan lihat Ada tembaga Ada besi Ada delima Pohon anggur Dan ada lembah Ada sungai Ada danau Dia sampaikan itu Artinya apa? Apa yang disampaikan Musa pada saat itu Sudah menjadi nyata Di zaman sekarang Israel di timur tengah Menjadi daerah yang Super luar biasa Jumlah penduduk Tidak sampai 8 juta Tapi menggegetkan dunia Kenapa demikian? Dia adalah Bukan tanah kudus Tetapi Pramesle Tanah perjanjian Dan itulah yang menjadi Poin bagi bangsa Israel Sampai hari ini Bagaimana berkati Buat kita? Artinya apa? Tuhan yang kita sembah hari ini Yang memelihara Menjaga Melindungi kita Maka Tuhan yang sama Di bulan yang sama Di bulan yang berbeda Di tahun yang berbeda Maka Tuhan kita Menjaga dan melindungi kita Bahkan memberkati kita Bukan hanya statis Seperti tadi saya katakan Selalu progresif Yang setuju katakan Amin Jadi Tuhan yang sama Tidak akan pernah mengingkali Janji-janjinya Amin Saya pernah kalau kurang salah di sini Ibadah ini juga ya Itu lagi hujan Yang hadir cuma 5 orang Di sini saya ingat waktu Saya ceritakan siapa Masa lalu saya Saya pecanu narkoba Hidup saya dilatakan Hancur loh Dulu ya Dulu Dulu Ya notot gitu Dulu ya Dulu hidup saya hancur loh Udah hancur Nggak usah dicipta-cerita lagi Dan ceritanya males gitu Mengundur ke belakangnya Udah males lagi gitu Pokoknya dulu Saya hancur berantakan Waktu itu Saya diundang Di salah satu gereja 3 session 7, 9, dan 11 Jadi saya hot body gereja itu Dan gereja ini adalah Gereja yang baru Saya hot body Jadi saya datang Saya hot body Prinsip saya melayani Tuhan Begini Siapa yang undang saya pertama Itu ke Anda Tuhan Yang kedua Walaupun gereja besar Apapun juga Bagi saya Yang pertama Kita gak pernah ya Kalau mau hot body Kita gak pernah tanya Jemati yang datang Berapa orang Aku gak pernah nanya gitu Saya kemarin Waktu itu Hot body tanjim priok Jemati berapa orang 7 orang Yang ada siapa Minci-minci Mama apa-apa Saya gak tau kan Yang datang siapa Jadi 7 orang Padahal ada gereja yang lain Mau undang saya Lebih besar gerejanya Aku gak mau Terima dia Udah Bagi saya ini Dekan daklah Karena saya bilang apa Hot body itu Bukan cari makan Mimbar itu Bukan cari hidup Turun dari mimbar Hidup itu cari kita Saya bilang Coba kamu hitung berkat ya Kalau sehari kamu hot Tiga kali Hari minggu Kamu hot Sepuluh kali Anggaplah Kalau kamu Gak gempor Kamu hitung Cari rumah Kamu Bisa gak Gak bisa Itulah berkat Maka saya Sebelah apa Mimbar itu Mencari rumah Bimbar itu Menyampaikan hati Allah Turun dari mimbar Berkat itu Bisa cari buat kita Selalu begitu kita menikmati Para nikmahnya gak bisa diubah Ya harus diubah Makanan ada pembicara khutbah Bangga sekali Kalau dia begini Dia begini pakai jam Arti satu No 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 Omonganmu ke dagingan Tuhan ngajarin kamu Gak boleh hidup dalam ke dagingan Tapi bicara mu Messagemu tentang ke dagingan Minta maaf Itu bukan dari Tuhan Kalau dari Tuhan Pasti bagaimana Jemaah Tuhan Bertunggu dalam Tuhan Ada amin gak Jadi kita gak Kerdirkan Tuhan Kalau kita gak Kerdirkan Tuhan Saya yakin pasti Tuhan Akan tolong kita Amin Jadi saya khutbah nih Di satu gereja nih Jam 7, 9 Jam 11 Aku khutbah Jam 7 Tetapi aku gak tau Di depan ada gembala Saya kan gak pernah tau Itu gembala itu tidak Kalau gak dikenalin kan Jadi saya khutbah-khutbah aja Tiba-tiba tuh gembala giniin saya Saya rasa penolah Kali ini Jangan-jangan Saya khutbahnya gak terima sama dia Saya gak mau pusing oleh dia Jadi saya mulai kesananya Selain kesananya Saya gak mau melihat dia Saya gak perlu sama dia Karena dari tadi khutbah begitu Gak kur Jadi gak enak banget mukanya Jadi saya khutbah kesana Saya pas liat dia Saya mau belakang Ya pas saya balik Dia gini Mungkin orang kayak Bagaimana Saya pikir siapa nih Sudah selesai khutbah nih Turun Pengurusnya pintar juga Pak pendeta Nanti ada yang dua berkat pak Iya pak kita ke ruang pendeta pak Jadi saya pergi ke ruang pendeta Terus saya tanya doang sama pengurusnya Mohon maaf ya pak Aku gak kepo loh Aku bukan yang mau cari tau Tapi aku mau nanya Tadi yang duduk di depan saya itu Waktu saya khutbah di depan siapa Gembala pak Oh gembala ya Langsung nanti saya Wah kayaknya dia tolak khutbah Dia gini tuh Waktu udah Pas sesen kedua Ya ada dia lagi Biasanya dia nemenin saya Biasanya kalau ada gembala Pasti dia nemenin ke ruang pendeta kan Kenawan gitu ya kan Karena dia kan yang undang saya Begitu Oh dia tetap disitu duduk Lalu saya datang Ini gembala Jadi sebab salah saya jadinya Waktu saya salah khutbah ya Tapi hati saya bicara Udah lu sampaikan aja Kebenaran Udah lurus-lurus aja Jadi saya khutbah yang kedua Imakin Dasyuk Pas saya khutbah di gini Waduh Selesai habis khutbah kedua Pas saya lagi doa penutup Saya lihat itu dia gak ada Saya turun ke bawah Session ketiga Saya khutbah Otomatis dia udah gak ada kan Saya bilang Aku pinta maaf loh Selesai khutbah aku pulang ya Kenapa kan Saya harus ngubur 40 menit Aku sampai di satu tempat Aku khutbah di sana Oh iya pak oke oke Gak tau kenapa Dia udah deal Saya harus selesai Khutbah Saya langsung pergi Pas saya selesai khutbah Saya turun Mau ambil tas di tanam Pak jangan pulang dulu Kenapa Saya baru dapat berita nih pak Dari pimpinan Lumbala Lumbala sekarang nungguin bapak Di samping gitu Ini ada restoran Nunggu bapak disitu Makanan udah siap Yaudah nih oke Kita turun ke restoran itu Meja makannya itu Rantai balik Ada dia disitu Ini pekerjanya semua disitu Orang-orang yang Dekat sama dia Jadi saya datang Eh tiba-tiba dia datang Saya buka pintu Dia orang Pet Pet Sini Pet Nama saya Petra Pet Pet Sini Pet Kadit saya Tadi dia gitu kok Manggil saya Pet Ini jarang orang yang Manggil saya Pet Nanti bapak bilang Kayaknya manggil dia Pet aja gitu Ini pasti orang deket Nama saya nih Pet 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 Sini Pet Ini pasti orang yang deket Tau saya nih Ya Pak Pak Gembala ya Iya Udah Pet Duduk aja Biasa aja Pet Jadi begini nih orangnya Tadi mukanya gak enak Terus kan jadi bener-bener Yang Wah friendly banget Pet Pet Sini Jadi duduk Saya ada depan-depan sama dia Udah disiapin kursinya Ayo ke dia Makan udah siap Pak Pendeta Berdoa pak Saya Enggak Kamu aja Pet yang berdoa Berdoa buat makan Selesai Belum manggil makan Tunggu dulu Masih ingat saya gak Saya kaget Disuruh ingat Oh saya lupa Pak Bapak yang mana ya Coba kamu perhatikan Tahun 89 Waduh lama banget Lalu lama banget Saya udah gak pikir Tiba-tiba Aku ini dulu Yang beli narkoba sama kamu Weh Saya dulu jualan narkoba Saya bandar Bandar narkoba dulu Saya bukan hanya pengguna Tapi bandar kandung Jualan saya dulu Internasional Jakarta, Singapura, Singapura, Jepang Detroit, DC Philadelphia, New Jersey, Baltimore Timur, Delaware Langsung tembak New Jersey Langsung tembak New York Begitu ya Jualan dulu narkoba Begitu ya Mudah-mudahan gak usah diturusin ya Beli sampai situ aja ya Jadi Dia bilang Aku yang beli narkoba sama kamu Wah Salah pak Kayaknya ke barang saya Enggak-enggak Dia keluarnya dari dompet Barang bukti Biar tujuh kilom saya Bener gak ini kamu Saya liat Tuhan Yesus Itu foto saya sama dia Saya lagi Kempot TV saya Pagi kacamata hitung Sama dia lagi Pagi narkoba minuman keras Sama temen-temen disitu Ini saya Saya bilang Ih Tuhan Yesus Dia masih sipen tuh Langsung Tuhan kasih saya hikmat Saya bilang Oh bapak ini Pak Pendeta Senang ya pak Kalau kita lihat begini ya Dan saya bilang Apanya kamu senang contohnya Iya lah Bapak undang saya Saya khutbah Adalah mantan bandar bapak Dan yang tempat saya khutbah Adalah mantan pasien saya Dan jangan jemaat bapak Semuanya pasien lagi Mantan pasien Saya bangga lu pak Iya kan pak Iya Saya nikmati lu Saya bodoh selesai makan Saya masuk ke mobil Saya mengucap situ Kenapa begitu Ada hal yang menarik Yang saya dapat Kita gak pernah mimpi 20 tahun lalu Kita jadi apa Hancur Tapi saya ada begini Saya sangat mengucap Syukur 20 tahun lalu Kita lagi ngapain Dan yang kita lagi ngerangkak Hagi untuk bisnis Tapi kita ada disini 20 tahun lalu mana Kita belum kenal Tuhan Yesus kali Jangan-jangan Yesus itu siapa Kita gak tahu Tapi sekarang kita tahu Yesus Yang hari ini kita ketat Dengar suara nama-nama Artinya apa Tidak ada satu orang pun Yang mengerti Apa yang terjadi ke depan Tapi 5 tahun 10 tahun Pasti ada terobosan-terobosan Yang Allah kerjakan Ada tembaga Ada besi Ada delima Ada anggur Ada lembah Ada sungai Itu yang kita nikmati Hari ini saya mau sampaikan Gak apa-apa kita Di badan gurun ya Pasti kita akan masuk Dalam taman Amin Amin 10 terakhir Habis 1 2 3 Ya Dan engkau akan makan Dan akan kenyang Maka engkau akan memuji Tuhan Alamu Karena negeri yang baik Diberikannya Dan akan kenyang Saya ingat kalimat ini Pelayanan di Kebun Anas Anak jalanan Kita punya Base pelayanan di Kebun Anas Anak jalanan Kita buat paut Pendidikan anak usia di ini Dan kita keluarkan sertifikat Untuk lulus mereka Kena kerjasama Dengan PMD Itu Pengajarnya itu di Kebun Anas Di Kebun Anas Jadi Kita kumpulin nih Anak-anak jalanan Kumpulin nih Kurang lebih ada 120 orang gitu ya Makanan udah siap Tapi kita gak kasih ke mereka Makanan kotaknya Kita gak kasih mereka Jadi kita khotbah dulu Selesai khotbah Baru kita selesai ibadah Baru kita kasih makan Kan biasanya begini kan Pas lagi khotbah Itu Tuhan Yesus itu baik Enggak di ngomong Amin Ada Amin Dilihat Tuhan Tuhan Yesus itu baik Ada Amin Enggak di ngomong Amin Kayaknya kasih makan dulu ya Pak Jangan dong Kita pelayanan Baru kali itu saya khotbah 5 menit Pandi hanya untuk makan Mereka susah Pak Kasian Pak Mereka makan dulu Makan dulu Ingat ya makan 10 menit ya Oke Berdoa makan Jadi itu khotbah berhenti dulu Tanya untuk makan Makan cepet-cepet mereka selesai Kumpulin kantong plastik yang hitung Kumpulin situ Duduk lagi manis Baru saya elok Tuhan itu Baik Amin Amin Saya belum selesai ngomong Tuhan baik Memang baik Pak Tadi saya ngomong baik Kayak gitu ya gak baik Kayaknya ngomong kalian baik Beri kasih waktu Tuhan itu baik Memang Tuhan itu kacau Makanya Tadi saya bilang apa Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Jangan sekali-kali bilang Tuhan baik Kalau aku belum pernah mengecap Kebaikan Tuhan Makanya orang itu melayani kamu Bagaimana coba ceritakan Kamu melayani Tuhan Pertama kali kamu di jamaatmu Untuk melayani Tuhan Gak ada Oh kamu stop Kamu usah melayani lagi Jadi jamaat kamu Yang melayani sama kita SOP nya jelas Dia harus dilayani Tuhan dulu Baru dia bisa melayani Coba ceritakan kamu ada pelayanan pribadi sama Tuhan gak Enggak ada Udah kamu jadi jamaat dulu Sampai kamu mengalami Tuhan Baru kamu boleh melayani Tuhan Supaya apa Kalau orang ini Kalau belum mengalami Tuhan Suruh melayani lihat ya Sombong Angkuh Mau menang sendiri Ribut di mana-mana Lihat apapun negatif Pelayanan yang dilihat adalah Hanya buat yang pentingan diri Gak disini ya Makan sampai kenyang Makan kau memuji Tuhan Hari ini ingat baik-baik Memuji Tuhan Bukan masalah apa yang ada dalam perutmu Tapi memuji Tuhan Kalau ada hati muda Menjadah dan suka cita Aku layak untuk memuji Bapak Yesus memberkati kita semua Jangan lupa